Memang diketahui bahwa bayi Tiara Deborah ini meninggal dengan riwayat lahir prematur serta riwayat penyakit jantung bawaan. Untuk kasus penyakit jantung bawaan pada anak di Indonesia memang terbilang masih tinggi. Ya, tapi ternyata ada seorang anak yang tinggal di Tangerang Banter ini bisa bertahan hidup dan juga beraktifitas seperti anak normal lainnya setelah dioperasi saat ia masih berusia 11 bulan. Adinda Naila Salsabila merupakan anak yang dahulunya menderita penyakit jantung bawaan. Tetapi setelah menjalani operasi pada usia 11 bulan, Dinda sudah dinyatakan sembuh meski harus menjalani beberapa kali pemeriksaan di rumah sakit. Boca berusia 6 tahun ini kini duduk di bangku sekolah dasar Muhammadiyah III, kota Tangerang. Dinda bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar serta bermain bersama teman sebayanya. Rani Sri Handayani sang ibu sama sekali tak pernah menyangka bila anak ketiganya ini terlahir dengan kelainan pada organ jantung. Tidak pernah ada di benak saya. Karena waktu itu juga saya kan maju dokter. Saya minta bantuan dari pihak Sari Asli untuk pandai dokter jantung. Bebetul waktu itu dibantu dokter Piprim. Yang ternyata waktu itu cuma satu bocornya. Konsultan penyakit jantung anak dokter Piprim Basara Yuniarsi mengatakan penyakit jantung bawaan pada anak dapat dicegah dengan melakukan deteksi dini pada kehamilan. Yang gak bisa dicegah juga banyak juga. Tapi yang bisa dicegah juga ada juga. Misalkan seperti tadi vaksinasi MR. Vaksinasi MR ini kalau digiatkan kita bisa mencegah penyakit jantung bawaan yang karena sindrom rubella congenital. Atau pada nutrisi ibu hamil, misalkan defisiensi asam folat itu secara teori itu juga bikin masalah penyakit jantung bawaan. Kemudian screening suami istri. Jangan kalau suaminya sudah menderita penyakit jantung bawaan. Nanti kalau menikah dengan istri yang juga penderita penyakit jantung bawaan itu akan meningkatkan juga kejadian lahirnya bayi-bayi dengan penyakit jantung bawaan juga. Tapi seandainya pun ditakdirkan anak-anak itu menderita penyakit jantung bawaan yang paling penting adalah cepat tegakkan diagnosisnya apa. Sementara itu terbatasnya fasilitas operasi jantung dan jumlah dokter berat jantung anak di rumah sakit di Indonesia menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan penyakit jantung bawaan pada anak. Data pada unit penyakit jantung terpadu rumah sakit Cipto Mangun Kusumo mencatat prevalensi penyakit jantung bawaan mencapai 8 hingga 10 kasus per seribu kelahiran. Dengan angka kelahiran di Indonesia berkisar 4,5 juta per tahun maka diperkirakan ada 45 ribu anak dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Arman Helmi, Jakarta Terima kasih telah menonton!